Tempat bangunan ini yang awalnya itu rumah, rumah biasa. Karena mau dijual oleh orang lain, maka saya beli dengan niatan untuk dijadikan pendidikan, yaitu tipiki. Musik Tempat ini, TBK ini untuk menjaga pendidikan, yaitu tipiki. Untuk pendidikan, anak-anak ngaji, dan tempat untuk beribadah sholat timah waktu. Karena jamaah sholat timah waktu itu banyak ibu-ibu dan bapak-bapak, maka yang sebagian kecil itu bapak-bapaknya mengalah. Karena tidak mencukupi tempatnya, karena tidak sholat di tipiki, maka sholatnya di rumahnya masing-masing. Musik Di tipiki ini yang masih tidak ada itu tempat hudu. Karena memang awalnya bukan untuk tempat ibadah, maka jamaah yang ingin sholat di tipiki ini, masih hudunya itu di rumahnya masing-masing. Musik Bangunan TBK ini dengan ukuran 8x8, kalau tempat ibadah pas hujan kadang kebocoran, yang terbuat dari papan atau kayu. Pendidikan majid al-kawilat bersama warga di sini, dengan didasarkan mayoritas warga di sini, warga muslim. Namun, untuk ibadah kurang maksimal. Dalam arti sholatnya itu warga ada yang masih sholat di rumah, kemudian ya ada sebagian yang belum menjalankan sholat timah waktu. Ada yang beribadah jamaahnya itu maghrib sama isya saja. Maka dengan harapan berdirinya majid al-kawilat darussalam dengan sempurna, kami mengharap dengan jamaah bisa sholat lima waktu di majid mulai lima waktu, yaitu menjalankan sholat duhur, maghrib, isya' dan subuh. Tak jarang warga di sini tidak melakukan sholat jumat, dengan pertimbangan majidnya itu jauh, kurang lebih satu kilometer. Maka dengan harapan majid ini didirikan dan bisa dipakai untuk sholat jumat, yang tadinya belum sholat jumat bisa menjalankan sholat jumat. Allah Allah Oleh karena itu, saya dan warga berinisiatif mendirikan masjid Yang alhamdulillah sampai sekarang masjid itu sudah berdiri 50% dari anggaran 300 juta Yang saya kumpulkan kurang lebihnya 150 Dan masjid itu masih memerlukan 50% lagi dari total keseluruhannya Saat ini masjidnya belum ada atapnya Maka pernah pengalaman jamaah mau sholat asar Setelah persiapan tiba-tiba hujan turun Maka jamaah bersama-sama pindah ke tempat tipiki yang dulu ditempati untuk sholat asar Dari tahapan pembangunan masjid yang sekarang ini Kami panitia masih punya tanggungan hutang di galangan material Itu kurang lebih 5 juta nant yang belum bisa kami lunasi Kami panitia masih punya tanggungan hutang di atapnya Kami lakukan ini maupun tidak berarti kusti Allah Kami ingin kulu ini sakit disukani atap Sekarang pantas-sarang pantas-sarang cekap Dari tahap saya membutuhkan kepanasan Pas pedali pun panas nanti aku Terus Jawa Waktu sholat Nanti aku sholat waktu sholat hujan Terus nanti aku kepanasan Bukan nanti atap Pas waktu sholat kehujanan Lari ke tpa Kececer-cecer nanti yang dipetong Nanti aku nanti Al-Quran Nanti apa sahajatah Nanti aku basah semua nanti aku Masjid ini dipakai sudah kurang lebih 6 bulan Ini membuat kepanasan, kehujanan, kepinginan ini diparingi atap Masjid ini juga lengkap di damil sholat yang kata Kesana diparingi ya Allah mungkin-mungkin ini diparingi sempurna Masjid ini pun di damil sholat yang kata Masyarakat sakit sholat ibadah dan masjid ini Pada saat kami ngaji di masjid Pada saat hujan kami langsung lari ke TPA alat yang lama Tapi kalau di TPA lama itu Kalau hujan bocor tempatnya juga kurang luas Mudah-mudahan masjidnya cepat jadi dan kami bisa ngaji dengan nyaman Kalau saya itu kepinginannya ya selamat Selamat dunia akhirat tidak hanya untuk diri sendiri keluarga Yang kami mencuplik di dalam Al-Quran itu Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Maka dari keprihatinan melihat ikrok yang tersirat Yaitu warga bagaimana bisa melakukan ibadah Menjalankan sholat, putera-puternya bisa mengaji Maka andaikan tena bisa bahagia Bisa merasakan kalau kita bersama-sama itu selalu meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah Maka kalau melihat dari kondisi yang sebenarnya atau realatihannya Masyarakat itu masih jauh dengan ibadah, jauh dengan pendidikan, putera-puternya Itulah rasa keprihatinan saya di lingkungan yang saya tempati Sepengetahuan Allah memakmurkan masjid ini Kalau masjidnya itu makmur Warga masyarakatnya ini Peduli dengan ibadah Peduli dengan ketaatan pada Allah Insya Allah nanti warganya, masyarakatnya akan dimakmurkan oleh Allah Begitu putera sebaliknya Kalau kita tidak peduli dengan masjid Tidak peduli dengan ibadah Maka kita akan jauh dengan Allah Maka kami mengharap Dengan adanya masjid dibangun ini Tidak hanya untuk tempat ibadah saja Tapi untuk kemakmuran kemaslahan warga Seperti contoh adanya air Nanti warga bisa memanfaatkan Untuk mengambil air Baik untuk minum Untuk kebutuhan sehari-hari Atau mungkin untuk lingkungan yang bisa menyeburkan tanaman Itu dalam arti kemakmuran masjid Yang saya angan-angkankan Atau yang saya pikirkan Untuk kemaslahan warga Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!